Intro Assalamualaikum Saya Lesti untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Hai hai guys Ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru Terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran Dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana Idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar Yang selalu mencuri perhatian Kita semua Hubungan Lesti dan Bilar Memang banyak membawa berkah Bagi kita semua Namun Dari hubungan tersebut tak sedikit juga Yang mencibir Hubungan Lesti dan Bilar Namun Namun Nyatanya Ketanaran Yang sudah Diskenario oleh yang maha kuasa Itu Tak terelakkan Dan tak mampu dibendung oleh Siapapun Singkat cerita Hari ini ada Seseorang Yang menyebut Keren ya Berkat settingannya Selama ini Membawa Hoki Tentu saja Hal itu Menjadikan Rizky Bilar Terjuga Halang kebalang jengkelnya Karena ia tak merasa Hubungannya dengan Lesti Disetting olehnya Atau PH Managerial Kemudian ia Langsung Sekak Orang yang menyebutnya Settingan Dengan Lesti Gue kasih hadiah gede lu Kalau lu bisa buktiin Omongan lu Ya Kalau Yang namanya Si Ono itu Bisa buktiin Bahwa Bang Bi Dan si Dedek Settingan Menjalin hubungan Ini Berarti Rizky Bilar Siap memberikan Hadiah gede Untuknya Namun Rizky Bilar Tak Hanya Omong kosong Nyatanya Files Membantu Garcep Sehingga yang namanya Akun Junior News itu Hilang Lenyap Yes Entah kemana Ya Semua pada jengkel Ulah yang mengatakan Dan menyebut bahwa Hubungan Lesti Dan Bilar Itu Settingan Nyatanya Tidak Nyatanya Juga benar Tidak Disetting oleh manusia Tapi benar Disetting oleh Yang Maha Kuasa Karena Walaupun Bilar Sebenarnya Di acara OMS Ketika itu Dia juga tak mau hadir Begitupun Si Dedek Lesti Namun Yang Maha Kuasa Berkehendak Lain Karena Diberi Pekertian Oleh pihak Mineral SCTV Maaf Indosiar Dan SCTV Maksudnya ya Akhirnya Lesti Dan Bilar Mau hadir Ke acara Tersebut Ini menandakan Bahwa Ada Campur Tangan Yang Tak Tampak Dan Kasap Mata Yang Itu Adalah Skenario Sang Pencipta Yang Menjadikan Mereka Bertemu Sehingga Terkesan Hubungan Mereka Nampak Begitu Indah Elok Dipandang Mata Maka Dari itu Marilah Kita Saling Support Dan Jangan Saling Mendiskreditkan Jangan Sok Tau Kalau Kalian Belum Tau Jangan Sok Pintar Kalau Kalian Masih Dangkal Dan Belum Tau Apa Jadi Belajarlah Amati Dari awal Jangan Mengedepankan Keirian Kesuksesan Rezeki Semua Yang Kuasa Yang Mengatur Pertemuan Dan Ajar Hanyalah Yang Kuasa Yang Tau Capan Saja Yang Berkehendak Kita Semua Akan Dipanggil Tetapi Kapan Saja Yang Berkehendak Rezeki Akan Melimpa Bagi Dirinya Ya Seperti Halnya Al-Ala Esti dan Bila Yang Sekarang Ada Di Puncak Semoga Mereka Juga Bisa Menahan Diri Ataupun Memperbaiki Diri Dan Juga Bisa Menikmati Serta Mensyukuri Nikmat Yang Telah Diberikan Oleh Yang Maha Kuasa Kepada Mereka Tentu Hanya Orang Yang Terkadang Senang Dan Ada Pula Yang Terkadang Merasa Iri Atas Khususan Orang Lain Tapi Janganlah Merasa Iri Tapi Berdoalah Yang Terbaik Bagi Orang Lain Bagi Diri Kita Sendiri Juga Bagi Orang Yang Kita Idolakan Agar Kita Juga Ketularan Agar Tuhan Tak Menutup Rezeki Kita Jadi Berusahalah Selama Masih Bisa Karena Yang Maha Kuasa Tentu Tentu Menutup Mata Sama Seperti Lesti Dan Bilar Ini Jadi Bagi Kalian Yang Ingin Kabar Terbaru Mengenai Hubungan Mereka Berdua Jangan Ragu Untuk Selesupport Channel Kita Ini Dengan Klik Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Karena Tentu Kalian Akan Mendapatkan Kabar Terbaru Dari Kita Mengenai Bagaimana Kelangsungan Hubungan Mereka Hari Demi Hari Tentu Hanya Di Channel Kesayangan Kita Ini Tinggal Kalian Menyalakan Lonceng Berarti Kalian Akan Mendapatkan Notifikasi Terupdate Dan Terbaru Perkembangan Lesti Dan Bilar Tentu Apa Lagi Jangan Pernah Ragu Untuk Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Terima Kasih Telah Menonton Yuk Bye Bye